Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Tentunya Anda masih bersama channel Bankumis Berbagi media sorot desa Indonesia Masih di edisi Minggu 29 September 2024 Dan pagi tadi Bankumis baru saja Liputan di kecamatan Sobang Dimana ada satu agenda Kegiatan 5 investor Manca negara yang akan Membangun sebuah bandara Internasional dan siangnya langsung Menuju ke kampung Bobojongjaha Desa Sukamaju Kecamatan Labuan Dimana disini akan diselenggarakannya Acara maulid Nabi Besar Muhammad Dan perlu kami informasikan juga Baru saja Bankumis menerima Satu informasi dari pihak panitia Bahwa siang ini Calon Bupati Kabupaten Paneglang Ibu Dewi juga akan Turut serta hadir Dari kecamatan Labuan Kabupaten Paneglang Provinsi Banten Channel Bankumis Berbagi Bersama media sorot desa Indonesia Mengabarkan Inilah suasana siang Di sekitar lingkungan Majlis Taklim Al-Isla Jahak Kampung Bobojong RT 005 RW 004 Desa Sukamaju Kecamatan Labuan Tempat diselenggarakannya Peringatan maulid Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Hadir dalam acara ini PJ Kepala Desa Sukamaju Babin Syakuramil Labuan Para tokoh agama Dan ulama Ketua RT RW Serta sejumlah tokoh masyarakat Dalam acara ini Panitia penyelenggara Mengundang calon Bupati Pandeglang Dewi Setiani Yang berpasangan dengan Iing Andri Supriadi Dengan nomor urut 2 Dalam pemilihan Pilkada Pandeglang tahun 2024 Kehadiran calon Bupati Kabupaten Pandeglang Dewi Setiani Disambut penuh dengan Kekeluargaan oleh Ratusan jamaah yang hadir Dalam sambutannya Dewi menyampaikan Pesan kepada jamaah Untuk selalu Menjaga kebersamaan Persatuan dan kesatuan Jilang menghadapi Pilkada Harus menjaga kekompakan Agar Pandeglang Khususnya Desa Sukamaju Akan lebih maju Ibu bisa dikasihkan Untuk kegiatan kunjungan hari ini Di desa ini apa Bu? Kunjungan hari ini Sebetulnya Undangan dari Ketua DPAC Demokras Sebagai Ketua Majelis Dan ini adalah Kita merayakan Dan juga silaturahim Dengan keluarga besar saya Karena saya adalah Orang Labuan Dan Sukamaju ini Dulu Wilayah kerja saya Karena saya sebagai bidan desa Dan ini acara Kangen-kangenan Sama masyarakat Dan mereka juga Saya bahagia Masyarakat juga bahagia Ketemu bersilah terakhir Dengan saya Intinya adalah Dengan maulid ini Kita Menteladani Sifat-sifat Rasulullah Bagaimana Menjaga kasih sayang Menjaga persatuan Dan kesatuan Di antara kita Semoga Persatuan ini Menumbuhkan Semangat Dalam membangun Kabupaten Pandeglang Nah ini satu Pertanyaan terakhir Bagaimanapun juga Ini warga Sudah tahu semua Bahwa Ibu adalah Salah satu calon Bupati Kabupaten Pandeglang Apa sih sebenarnya Sekala prioritas Untuk warga Labuan Pandeglang Padungunya Barangkali ada Sesuai dengan semangat Kami untuk Melanjutkan pembangunan Kabupaten Pandeglang Visi-visi dari Dewi Ing Adalah bagaimana Pandeglang Maju melalui Infrastruktur mantap Pertumbuhan ekonomi Dan akhirnya Melahirkan keluarga yang Sejahtera Dan kami juga Ingin menumbuhkan Atau meningkatkan Terkait dengan Peran-peran pemuda Supaya pemuda tidak Ada yang pengangguran lagi Dan juga rumah-rumah Bisa sejahtera Dan juga Yang lebih utamanya adalah Kami ingin meningkatkan Pondok-pondok pesantren Baik itu yang salafi Maupun yang modern Dengan UMKM Dan kooperasi Mudah-mudahan Semangatnya Pandeglang sebagai Kota Santri Dan seribu ulama Kita terus Wujudkan Mestarikan Pandeglang Sebagai Kota Santri Terima kasih Ibu Sementara itu Di tempat dan waktu Yang berbeda Calon Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Iing Andri Supriadi Mengatakan Alhamdulillah Saya berdampingan Dengan Teh Dewi Teh Dewi adalah Seorang Birokrat Pernah menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kepala Dinas Pendidikan Kepala Dinas KB Juga Inspektorat Dan Teh Dewi ini Kayakan pengalaman Di birokrasi Dan saya insyaallah Berpengalaman Di Parlemen Atau di DPRD Selama 10 tahun Ini kolaborasi Yang sangat konstruktif Dan kami telah Ditetapkan menjadi Calon Bupati Dan Wakil Bupati Di Kabupaten Pandeglang Serta diberikan Nomor Urut 2 Dan nomor Urut 2 ini Simbol Kesempurnaan Nomor Urut 2 ini Simbol Keseimbangan Karena ada siang Ada malam Ada dunia Dan ada akhirat Ada Al-Quran Dan hadis Selaku Apa namanya Tuntunan kita Untuk menjalankan Kehidupan Kehari-hari Agar kita selamat Dunia dan akhirat Maka Tuntunannya adalah Al-Quran dan hadis Sehingga nomor 2 ini Bagi kami adalah Nomor yang sangat berkah Nomor 2 ini adalah Nomor simbol kemenangan Karena kemarin Prabowo Gibran Juga nomor 2 Menjadi pemenang Di Pilpres Di bulan Februari kemarin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton